Saudara Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Panggerap menorehkan rekor baru di dunia politik. Bagaimana tidak? Dua hari setelah resmi menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang langsung didapuk menjadi kota umum. Kaisang menyebut, politik adalah jalan ninja kita, anak-anak muda. Ia mengaku ingin ikut berjuang menghapus pesimisme dan sinisme terhadap politik. Namun di sisi lain, ada pula yang mencibir langkah singkat Kaisang ini. Dan saudara, sehari setelah resmi menjawab sebagai kota umum PSI, Kaisang menggelar rapat perdana bersama pengurus PSI lainnya. Rapat digelar untuk membahas evaluasi dan strategi PSI jelang pemilu 2024. Rencananya, PSI juga akan melakukan pertemuan atau tradisi soan ke partai politik lain, bahkan ke Presiden Jokowi Dodo. Terpilihnya Kaisang menjadi kota umum PSI menuai respons beragam, mulai dari Ketua DPPPD Perjuangan Puan Marani yang mengucapkan selamat pada putra bungsu Presiden Jokowi Dodo itu. Puan pun mengaku, biasa saja dengan langkah yang diambil Kaisang, yang berbeda pilihan politik dengan ayah dan anaknya. Dan kakaknya maksud saya, sementara Presiden Jokowi Dodo meyakini Kaisang sudah mempertimbangkan keputusannya dengan baik. Saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah pagi, sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung resikonya. Kaisangnya ada konsultasi kebangunan? Ya, minta dua harus tuh, orang tua ya saya harus tuwi gitu. Sedangkan kritik datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, dalam suitan di akun media sosialnya, anggota DPR dari PKS Prode 2019-2024 itu menyoroti proses pemilihan Kaisang menjadi ketua partai yang instan. Ia bertutur, cara memilih ketua parpol, ada yang lewat munas, adakan kongres, sidang majelis syuro, hadir perwakilan daerah-daerah. Nah ini yang terbaru, main tunjuk ala kek milih ketua arisan, diundang kacara partai baru aja duduk, eh bro, lo jadi ketum ya. PSI pun menyebut, bicara soal ketua umum, partainya termasuk konsisten dalam melakukan regenerasi. Meski usia partai masih terhitung muda, yakni sembilan tahun, namun PSI sudah memiliki tiga ketua umum. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Kres Natali, justru menyinggung partai-partai yang lebih senior, dinilai sulit melakukan regenerasi. Usia kami belum banyak, baru sembilan tahun, nanti di tahun depan itu baru sepuluh tahun. Tapi PSI kami cukup bangga di usia yang baru sembilan tahun ini, tidak hanya kaderisasi yang telah kami lakukan, tapi juga regenerasi. Meskipun masih bocil, kami sudah berhasil menelurkan dua ketua umum, sudah sampai ke ketua umum yang ketiga, di mana kalau kita berkaca pada partai-partai yang lain, ada yang umurnya sudah jauh lebih banyak, kaderisasinya kami yakin jauh lebih baik, tetapi belum juga melakukan regenerasi. Sementara Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Mohamed Iskandar berkomentar, bahwa kehadiran Kaisang di dunia politik memberikan angin segar dan warna baru pada panggung politik nasional. Di sisi lain, kehadiran Kaisang juga patut diwaspadai mengingat ada sosok sang ayah, Presiden Joko Widodo di belakangnya. Kaisang sendiri menanggapinya dengan berseloroh, backingnya hanya sang istri, Erina Gudono. Saya menitapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaisang. Ini akan merubah konstalasi nanti saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaisang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani, dan Mas Kaisang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik. Dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaisang adalah Presiden. Tanya-tanya ke Caimin, kenapa waspada ke kita kan? Kok malah tanya-tanya ke ini, ke kami. Banyak ulang. Karena mau gimana pun kan ya, kita lihat, kemarin di 2019, dapat berapa kemarin? Dua. 1,89 persen. 1,89 persen. Masa pas wadah? Dengan 1,89 persen. Soalnya kan backing-an Mas Kaisang kan penjual. Nah, dari tadi ngomong gitu kan. Susah banget. Untuk sekarang backing-an saya cuma istri saya. Ya, dan saudara baru saja menjawab sebagai Ketua Umum PSI, namun Kaisang sepertinya harus segera bersiap mendapatkan tawaran-tawaran kerja sama politik. Sejumlah partai pun setelah tengah berebut perhatian dari partai yang dipimpinnya. Sebut saja PD Perjuangan. Ketua DPP, PD Perjuangan Puan Marani secara terbuka mengajak Kaisang dan tentu saja PSI untuk ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal canu presiden. Di kumpul lain, ada pula Gerindra yang berharap kehadiran Kaisang sebagai Ketua Umum bisa membawa PSI secara resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di PIPRES 2024 nanti. Kan saya selalu mengatakan bahwa PD Perjuangan terbuka. Kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaisang, ikut PDI Perjuangan aja yuk. PSI ke Gerindra sejauh ini gimana sih? Ya kalau kami itu kan tondo-tondo ya. Kalau belum resmi tapi sudah tondo-tondo ya. Semoga bagus. Lalu bagaimana sebenarnya arah dukungan PSI dalam PIPRES 2024 nanti? Melalui pidato pertamanya sebagai Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarap meminta agar diberikan waktu untuk mempertimbangkan terkait sosok Bacaapres yang setidaknya memiliki visi-misi yang sejalan. Menurut Kaisang, baik Prabowo maupun Ganjar memiliki kedekatan dan hubungan baik. Namun dirinya akan kembali mendengarkan secara langsung gagasan-gagasan dari masing-masing Bacaapres sebelum menentukan arah dukungan. Kita masih inilah, kita berkoordinasi dengan seluruh DPD dan DPW. Mereka pengennya apa, kita juga sambil menunggu siapa yang terbaik untuk kita dukung ke depannya. Balik lagi, yang penting siapa yang kita dukung itu visi dan misinya sama dengan PSI. Sepak terjang Kaisang Pangarap di dunia politik sebenarnya masih sangat prematur. Berawal sebagai pengusaha, nama Kaisang di dunia politik santar berembus setelah permunculan sejumlah baliho yang dibuat PSI dan digadang-gadang untuk pencalonan Kaisang sebagai wali kota Depok. Namun, kiprahnya di panggung politik secara resmi baru dijalani sejak Sabtu 23 September lalu, sodara. Dua hari sebelum dirinya ditetapkan menjadi ketua umum PSI. Selain rekor tercepat menjadi ketua umum dengan usia yang baru 29 tahun di akhir 2023 nanti, Kaisang Pangarap juga merupakan ketua umum partai politik termuda yang akan berlaga di pemilu 2024. Disinyalir, pengangkatan Kaisang Pangarap sebagai ketung PSI juga diiringi harapan adanya Jokowi Efek yang potensial untuk mendulang suara. Kalau soal singkat waktu bawa dari anggota menjadi ketua umum singkat bagi kami itu bukan persoalan selama semua kader se-Indonesia percaya bahwa Mas Kaisang akan memimpin PSI untuk menang pada 2024. Menurut saya ini sama-sama diuntungkan Kaisang maupun PSI. PSI memerlukan tokoh publik se-populer Kaisang apalagi beliau adalah anak presiden popularitas 80 persen terakhir Galup menyebut net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi dibanding banyak pemimpin dunia. Yang kedua Kaisang juga perlu aktualisasi kalau misalnya masuk ke partai lain belum tentu langsung jadi ketua umum. Memang perlu perjuangan ini jalan ninja seorang Kaisang tetapi saat yang sama juga akan menjadi semacam batu ujian apakah bisa menjadi semacam game changer sehingga PSI bisa lolos parlement di threshold. Dengan nama besar Jokowi yang solang melekat pada sosok seorang Kaisang ia pun meminta dukungan dari relawan Jokowi yang belum terafiliasi dengan partai tertentu untuk bergabung bersama PSI. Seperti hari ini saudara Kaisang bersama PSI meminta restu dan dukungan dari barisan relawan Jokowi Presiden Barajep untuk bisa memenangkan PSI. Kipra Kaisang pun diuji apakah nantinya ia bisa menarik pendukung Jokowi dari partai politik lain untuk beralih ke PSI. Kini sebagai ketua umum PSI Kaisang langsung mendapat dua pekerjaan rumah utama yakni mengatur strategi agar PSI masuk dalam jajaran parlement di pemilu mendatang serta mengambil keputusan mau kemanakah arah dukungan PSI untuk bakal calon presiden yang akan diusung nanti.